Nah Bunda itu sekarang mau perawatan gigi yang kedua temen-temen Putih gak? Kalau gigi topnya Putihnya siapa kak? Ini Hai guys, jumpa lagi bersama Bunda dan... Aku Jadi hari ini, nak mau ke dokter gigi ya, ke dokter gigi ya Gimana gigi? I... Nah Bunda mau bersihin gigi guys, sama perawatan akar yang kedua Bapak nih, adek nih, Bunda minta tolong jagain ya Bunda mau pergi ke dokter gigi dulu ya Nanti habis Bunda ke dokter gigi, nanti kita jadwalkan rencana leka ke dokter gigi, oke? Oke Oke, Lexi mau ke dokter gigi? Coba lihat giginya leka I Tuh, udah kuning-kuning guys, gilalanya udah banyak sih Bunda pamit dulu ya, Bunda nanti mau ngajak tompel soalnya Ya sayangku ya, nanti kamu ke dokter gigi juga ya Bye bye Shanti Kompai dulu Bye 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 Nah guys, sekarang Bunda udah ada di mobil nih Tapi tinggalah sendiri Karena ada... Yeayyyy Ada pamit Ada pamit guys Nah Bunda itu sekarang mau perawatan gigi yang kedua teman-teman Sepertinya kan? Iya, seperti itu kan perawatan gigi yang pertama Nah, karena perawatan gigi Bunda itu kenapa bisa yang kedua? Ini perawatan gigi akar Yang gigi Bunda itu suka sakit, suka ngilu, suka kalau masuk air dingin, air panas, makanan pedas, nyangkut dikit Sakitnya lah, minta mau nampil kayak ke orang kelojotan gitu loh Berarti tompel cuma nemenin Bunda aja kan? Iya, tompel nemenin Bunda, tompel mau ikut sekeling Gak mau Enak tau, kamu pernah kan tompel tapi, eh cabut gigi aja pel Enggak, tidak Kayaknya aku salah ikut ya guys Nah, jangan cabut gigi Aku nggak mau apa-apa Kalau aku nemenin Bunda aja deh Gak apa-apa sih, apa-apa? Tadi kalau misalnya bilang dokter, ada jadwal bisa cabut gigi? Gak mau Gak mau, please jangan Hehehe Hehehe Kesalahan ini guys, kayaknya Oke guys, kalau gitu tompel Bundur diri, udah dulu buat kali ini Oh, mudur diri sih pel, belum selesai pel Oh, ini udah mau sampai ya? Oke deh, kalau begitu Kita ikutin terus Bunda nih, udah mau diperiksain dokter giginya Oh, nih guys, nih Bunda udah mau siap-siap Sudah waktunya ya Bund? Iya, repot ya mbak nih gue Tidak apaan pak kah? Katanya tompel mau dicabut giginya mbak Enggak, aku nggak bilang gitu Tapi kalau sama dokternya juga bisa cabut giginya Topik gigi dengan dokter Syaifi gak? Oh dokter Syaifi Oh no no no, aku tidak mau Kalau misalnya normal lagi sakit gigi, itu nggak boleh plastik, nggak boleh pingin-punginnya Masuk belum? Bukan, disini Oh, disini Disini, udah, duduk lagi deh kalau gitu Lagi ya emang Cuma hari ini mau ngapain bud? Jadi Bunda kan kata yang... Kan Bunda pas ambil keluarin kan habis cetak gigi, kan ada nih videonya yang cetak gigi kan? Gigi udah terus Terus itu Waktu sama ukur-ukur gigi udah tuh ada videonya, liat ya Jadi karena gigi Bunda yang bawahnya ompong, terus yang atasnya itu turun ke bawah karena nggak ada fondasi yang bawah Jadi nanti sistem pasang behel Bunda itu gusinya dibor, rahangnya Dibor guys, dibor? Iya, dibor, dimasukin Kan Bunda kan didius, paling aja rasa sakit Oh, dibius jadi tidur? Jadi sebas Oh, kiranya didius sampai tidur Terus abis itu dibor, terus kita pasang behel yang nggak pakai karet namanya, nampu mereknya Jamon nampu mereknya, kalau nggak salah harganya nampu bas juga Wow Nah, Bunda tertanyain tuh bulan juri nanti selalu bulan juri, nanti selalu bulan juri, mau ke rumah juri? Amal ikut kan? Tidak ada kalau ada juri Yori, ada Lu ada di pasang Ada dong pasang Iya deh Itu kalau kita mau dibor, kemana guys, luar besinya, guys? Ya, kalau kalian mau ikut, jangan lupa di-suspend dan like ya Kalau mau ikut, bisa subscribe sekarang juga Sama komen, kalian pengen ikut bibur kemana? Baru WK & Family Iya Oh, itu udah dari pagi pun Oh, smell Helo Selamat kenal Ya, ceritanya hari ini, eh gimana masih sakit pak? Udah sama sekali, sakitnya itu waktu pas hari pertama sama kebuah doang sih, abis itu udah-udah2 Berarti hari ini nanti tak bersihin dulu semua Masih di-check dulu aja kali ya dok Oke Wah, ini bunda mau di perawatan akar guys Akar gigi yang nanti bisa menjadi akar digusi Kemarin tuh akarnya berapa dong? Akarnya tiga, tapi kalau ragu ada tiga atau empat sih kayaknya Cuma kemarin kan banyak tulang nama tuh Wow Ini gak bisa dilihat, karena semuanya masih jelas Dilihat tuh lantainya masih jelas loh Makanya anaknya banyak banget Ini mau dibongkar Ya, ini mau dibongkar Ini proses apa dok? Proses buka saluran akar Buka saluran akar, wow Saluran akarnya dibersihin Tuh guys, lihatin bunda tuh Saluran akarnya mau dibuka Terus nanti dibersihin Disikat Apalagi biar jadi bersih ya Hanya buat teman-teman di rumah Selalu jaga kesehatan gigi Sekarang aku mau kesehatan gigi laser sama dok Wow, laser Gigi nya tuh dok Ya dok Gigi nya punya rangka dia Ini bunda mau dileser dulu giginya biar gincelong Oke bun, siap bun buat dibleaching di sini rambutnya Siap Wow Oh iya giginya, dibleaching giginya Guys Kita mau lihat lantai si panah dasarnya adalah C2 C2 Nanti kita akan lihat Dia akan lebih banyak gigi ya Kalian tinggi itu Kalian tinggi B1 Jadi kalau dari C2 ke B1 itu mungkin naik Adekali 5-5 tingkat Mungkin hampir 10 tingkat 5 tingkat Kok nggak A1 aja dok? A1 Jadi kan warna itu selain A1, A2, A3, 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 A5 Itu kalau dilihat dari struktur warnanya Tapi kalau ini ikat kecerahannya Dia paling cerah malah B1 Oh gitu Lebih glowing gitu ya Nah ini buat teman-teman yang penasaran gimana sih bleaching Ini bisa lihat ya guys Jadi buat teman-teman nggak perlu takut-takut ke dokter gigi gitu Karena di dokter gigi itu dokternya lucu-lucu Nih Nih Mantap Leaching-leaching itu fungsinya membuat value atau kecerahan Jadi bukan berarti gigi dari warna abu-abu jadi putih Enggak, tetap abu-abu tapi cerah Tapi giginya bundanya putih Bukan putih sih Normal warnanya Sehingga kalau dicerahin warnanya lebih cantuk Wow Oke, gigi bunda jadi warna-warnanya sebelum dileser dari pelanit Sebenarnya kita menunggu beberapa menit untuk dileser Tentu 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 Leaching-nya itu dia nggak dapat optimal Tapi bahannya dipakai di tempat bunda ini Di gigi bunda ini Dia bisa boosting sendiri setelah tiga hari Jadi setelah tiga hari Dia warnanya akan jauh lebih meningkat lagi Nah itu sebenarnya antisipasi untuk yang habis leaching Tapi terus kan minum ngopi yang berwarna gitu ya Jadi dia tetap dapat manfaatnya tuh Maksudnya kalau bunda bisa nggak makan minum atau ngopi yang berwarna di dalam gigi berdepan Ya efek positifnya adalah kewarna giginya kecerahannya lebih baik lagi Oke Jadi teman-teman di ilman jadi pengen ganing laser gigi biar tambah putih Biasanya kalau apa Ada yang giginya mulai mengkuning itu kan bisa diputihin lagi Jadi nggak perlu terlaki-laki gigi kuning guys Oke Kita datang ke dapet gigi Diputihin dong Nah susu sudah selesai guys Ini dengan laser ya Jadi putih banget giginya bunda Seputih susu Buat yang mau perawatan gigi treatment bleaching laser tuh Pasti kan ibu-ibu dirumah kan pada pengen banget kan Nah untuk budgetnya tuh berapa sih kalau bleaching laser itu Bleaching laser itu Oh laser nih Ya kalau seperti saya tadi Berapa mereka pada tahun Jadi bleaching itu ada yang harganya 2.5 juta itu dari semua gigi Semua gigi Ya itu yang non-aktivasi Kalau yang pakai aktifasi harganya itu 3.5 juta pakai aktifasi LED Nah kalau laser itu harga normalnya itu 6 juta setengah Tapi kayaknya lagi di promo dan di klinik itu jadi selisihnya diskonnya jadi 2 jutaan Jadi harganya 4.5 juta Wow Itu Mams kalau misalkan mau tampil cantik Itu bisa bleaching gigi Biar kalau misalkan di kamera gitu ya buat foto Biar ga malu sama temen-temen Kalau lagi ngobrol gitu ganti-ganti bersih Itu bisa langsung ke dokter syaiti dental Lalu cuma satu-satu yang dijawabnya nanti ketemunya sama dokter Mirza Wow Kalau kan tau-kena dokternya lucu Terengah lucu Oke Terima kasih banyak dok Sama-sama Terima kasih banyak Next time aku ngajak tompel suruh perawatan Aku ga mau cabut gigi Nah ga lagi sebudode sampe rumah nih Bunda mau kasih liat gigi baru Bunda sama Lexi Oke let's look Lexi Apa? Lexi Oke Wow Lucu banget masih ngintin Lucu sih Celika Woi Lekak 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 Putih ga? Putih ga? Putih ga Kalo gigi tompel? Putih ga? Putih siapa pak? Putih siapa pak? Tadi next time tompel ya Pelen bilas Gak mau takut Boleh berlebih putih pel Aku takut Aku takut Sudah Enak Kalo dia Kalo dia disuntik Kalo dia Kalo dia disuntik Kalo dia disuntik Kalo dia Kalo kita pelas dulu Kalo dia kala kita Oke guys Sudah dulu buat kali ini Jangan lupa Like, Comment, Share, Subscribe Wow